Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengumpulkan seluruh kepala SMP di dua rayon, yakni rayon 3 dan 4. Hal tersebut dipimpin langsung oleh Kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin, di ruang aula SMP Negeri 16. Jamaludin menyatakan, Dinas Pendidikan akan melakukan pemetaan akan kebutuhan sekolah, guna menjalankan kebijakan wali kota Tangerang tentang sekolah gratis, mulai tahun ajaran 2017-2018. Sehingga dengan adanya pemetaan-pemetaan tersebut, kita tergambar bahwa pendidikan di kota Tangerang itu dari masukan-masukan ada, kira-kira kita bisa mengetahui sejauh mana sih pendidikan yang ada di kota Tangerang berkualitas atau tidak. Dari SPP yang minimal misalnya katakan dari angka 100 ribu dengan mungkin yang ada SPP-nya 2 juta, kita lihat kualitasnya seperti apa. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah kota Tangerang mulai tahun ajaran baru 2017-2018, seluruh sekolah baik sekolah dasar maupun SMP akan digratiskan, sehingga mengurangi jumlah anak putus sekolah. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.